...temannya teman-teman yang bekerja di puskesmas dan seluruh masyarakat. Pada situasi saat ini, kita berperang melawan COVID-19, puskesmas mempunyai peran yang sangat besar dan sangat diperlukan. Salah satu peran yang dilakukan oleh puskesmas adalah melakukan screening terhadap COVID-19. Metode screening yang dilakukan adalah merupakan hasil dari penelusuran terhadap masyarakat yang diduga kontak erat dengan kasus COVID yang positif. Setelah puskesmas melakukan wawancara dan penyelidikan epidemiologi bahwa Bapak-Ibu semuanya perlu dilakukan screening, maka puskesmas akan melakukan screening. Screening yang dilakukan oleh puskesmas saat ini adalah ada dua cara. Pertama, menggunakan rapid test antibody, di mana Bapak-Ibu semuanya setelah dilakukan pemberian informasi dan edukasi terkait ini, maka akan dilakukan pengambilan darah. Pengambilan darah bisa dilakukan dari darah kapiler Bapak-Ibu semuanya. Kemudian, petugas puskesmas juga bisa juga melakukan pengambilan darah dari ujung jari Bapak-Ibu semuanya. Kemudian, akan dilakukan pemeriksaan dengan menggunakan rapid test antibody. Cara yang lain adalah dengan melakukan swab pada tenggorok maupun panggal hidung. Kemudian, akan dilakukan pemeriksaan di laboratorium dengan menggunakan PCR. Ini yang dilakukan oleh puskesmas dengan standar yang sudah ditetapkan. Kemudian, setelah nanti ada hasilnya, maka akan diberikan informasi apakah hasil Bapak-Ibu semuanya positif atau negatif. Untuk yang melakukan tes antibody, apabila positif maupun PCR yang positif, maka apabila tidak ada tanda dan kejala sakit berat maupun sedang, maka dianjurkan untuk melakukan isolasi diri di rumah. Kemudian, puskesmas bersama rumah sakit setempat juga akan membantu memberikan edukasi, informasi, dan monitor apa yang harus dilakukan oleh Bapak-Ibu semuanya melalui pemanfaatan handphone melalui online. Puskesmas saat ini dan semuanya kita tahu bahwa pemanfaatan dan penggunaan alat pelindung diri sangat terbatas. Maka, seluruh aktivitas yang dilakukan oleh Bapak-Ibu yang ada di puskesmas, jangan lupa untuk terus menggunakan alat pelindung diri dengan baik dan benar dengan segala keterbatasan yang ada. Maka, dengan memanfaatkan dan menggunakan alat pelindung diri yang tepat guna, kita semuanya akan bisa menghemat, tetapi tetap terlindung dari risiko terpampar COVID-19 ini. Bapak-Ibu yang saya hormati, teman-teman yang ada di puskesmas, Dalam situasi pandemi saat ini, juga puskesmas sudah dilakukan pelatihan yang dilakukan melalui online dan sudah menjalankan prinsip-prinsip pencegahan, kemudian screening, dan juga mengatasi apa yang harus dilakukan setelah hasil screening itu diketahui. Dan dalam situasi pandemi saat ini, puskesmas menjadi bagian dari proses layanan yang sangat penting karena peran yang dilakukan oleh puskesmas dari mulai mencegah, melakukan screening, sampai memberikan respon.